Inilah video amatir proses pemindahan para napi pasca terlibat kericuhan di dalam lapas kelas 2B Pemalang Minggu Malam. Ratusan napi berhamburan keluar ruang tahanan dan merusak sejumlah fasilitas di dalam rutan. Dua orang napi yang bertikai mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit Dr. M. Ashari Pemalang. Akibat kerusuhan, sembilan pintu tahanan rusak akibat di jebol paksa oleh ratusan napi. Tak hanya itu, sejumlah jendela kaca juga pecah dan hanya menyisakan pengaman dari teralis besi. Kerusuhan tersebut dipicu oleh pertikaian dua orang napi yang menghuni kamar 11. Dua napi narkoba yang sama-sama pindahan dari lapas Cipinan tersebut, tiba-tiba bertikai hingga keduanya mengalami luka. Kebetulan itu yang pindahan dari DKI, semuanya kasus narkoba. Ada berapa jumlah Cipinan itu? Itu yang kita evakuasi di kamar 11 itu, kita 17 orang ke lapas berbus dan lapas tanah. Saat ini masih dirawat di RSUD, sejadan dalam penanganan dan menurut dokter masih perlu observasi yang satu orang sampai dengan besok pagi. Situasi keamanan di dalam rutan kelas 2B yang dihuni sekurangnya 253 napi sudah relatif kondusif. Sebanyak 17 napi penghuni kamar tahanan 11 yang diduga sebagai provokator kerusuhan, beberapa saat kemudian langsung dievakuasi ke sejumlah lapas di Tegal dan Brebes. Agar tidak terjadi kerusuhan susulan, sejumlah petugas dari kepolisian dan TNI masih disiagakan guna menjaga situasi di rutan tetap kondusif. Triyono Saifulo melaporkan untuk NET.